Penyanyi Dangdut Lesti Kejora jadi Duta Petani Milenial Seperti diketahui, Lesti Kejora ditunjuk sebagai Duta Petani Milenial oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ditunjuknya Lesti Kejora jadi Duta Petani Milenial ini pun menuai kritik pedas dari warganet. Ada pun penunjukan Lesti Kejora sebagai Duta Petani Milenial itu dibagikan akun Instagram Kementerian Pertanian pada Kamis, 21 September 2023. Dalam unggahan itu, terlihat Lesti Kejora berdiri di atas panggung bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian, Pedangdut Jebolan Ajang Dangdut Televisi itu menerima sebuah piagam sebagai simbol untuk meresmikan pengangkatan Lesti Kejora sebagai Duta Petani Milenial. Ada pun penghargaan itu disebut sebagai penghargaan tertinggi. Di mana disampaikan Syahrul Yassin Limpo bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian Pertanian. Ini penghargaan negara. Ini golden sertifikat tertinggi atas nama Kementerian Pertanian, kata Syahrul Yassin Limpo, dikutip Jumat, 22 September 2023. Dalam narasi unggahan, Lesti Kejora dianggap layak menerima penghargaan itu. Hal itu lantaran ia mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia. Ada pun penghargaan diserahkan saat perhalatan satu tahun berdirinya Besip Kementan di lapangan utama BB Biogen, Komplek Bebsip Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Sobatani, Pedang Dut Muda Lesti Kejora mendukung upaya Kementan dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia, tulis unggahan tersebut. Penyanyi muda yang sering dipanggil dengan sebutan dedek itu, mengaku dunia pertanian sangat dekat dengan kehidupannya saat di kampung halaman. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian berharap, kehadiran Lesti sebagai duta petani milenial diharapkan dapat memberi semangat kepada generasi muda untuk lebih mengenal pertanian, namun penghargaan tersebut dikomentari negatif oleh netizen. Pasalnya Lesti Kejora tidak pernah berkecimpung di dunia tani dan bukan petani, bagaimana anak muda ingin jadi petani, yang jadi duta petani aja. Bukan petani atau yang mewakili kepentingannya, komentar netizen. Netizen lain menyebut bahwa petani Indonesia tidak perlu semangat. Melainkan solusi konkret untuk mensejahterakan hidup mereka terutama masalah impor pangan yang masih menjadi isu krusial di pertanian Indonesia, atas dasar apa ya Pak? Kalau buat menyemangati doang bisa bikin sejahtera petani, Indonesia sudah maju dari dulu pertaniannya dan gak perlu impor-impor, komentar netizen lainnya. Selain itu resmi menunjuk penyanyi dangdut Lesti Kejora sebagai duta petani milenial. Hal itu dilakukan Lesti sebagai upaya mendukung Kementerian Pertanian, Kementan, dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia. Sobatani, pedangdut muda Lesti Kejora, mendukung upaya Kementan dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia, tulis akun Instagram Kementan, dikutip Jumat, 22 September 2023. Hal ini diungkapkan Lesti Usai Dirinya menerima sertifikat duta petani milenial dari Menteri Pertanian Syasin Limpo di perhalatan 1 tahun berdirinya Bzip Kementan di lapangan utama BB Biogen, Komplek Bepsip Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Lanjut akun tersebut dalam deskripsi video. Kementan menilai kalau penyanyi yang akrab di Sapa Dedek ini menyebut kalau dunia pertanian sangat dekat dengan kehidupannya saat di kampung halaman. Kehadiran Lesti sebagai duta petani milenial diharapkan dapat memberi semangat kepada generasi muda untuk lebih mengenal pertanian, lanjut akun Kementan. Dalam video itu terlihat mentan Yassin Limpo menyerahkan sertifikat pada Lesti Kejora. Ini penghargaan negara ini golden sertifikat tertinggi atas nama Kementerian Pertanian kepada Lestiani, menjadi duta petani milenial, kata mentan. Ia menyebut kalau Lesti bakal membela petani di Indonesia, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 40 juta orang. Kalian bisa apa tanpa makan, betul? Mulai hari ini kamu bela petani kita. Mulai hari ini Lesti akan menyinergi itu semua, lanjut dia. Mulai sekarang kamu memegang duta.